Menikmati 5 kali menunjukkan program Kampus Berdeka dan salah satu kebijakannya adalah memperbolehkan mahasiswa untuk mengambil kelas dari prodi lain. Bagi teman-teman Keo, baik anak Giga, Perl, World Bank Scholarship, dan sebagainya, terutama yang baru masuk Keo tahun ini, saya merekomendasikan agar teman-teman memanfaatkan tradisi interdisiplin Keo di mana pelajar satu fakultas bisa mengambil mata kuliah dari fakultas lain, anak S1 bisa mengambil mata kuliah anak S2, dan sebagainya. Sejauh ini, saya sudah pernah mengambil mata kuliah dari fakultas dan institusi-institusi berikut. Saya anak Faculty of Environment and Information Studies. Saya juga mengambil mata kuliah dari Faculty of Policy Management. Biasanya kedua fakultas ini dihitung satu. Kemudian, sejak semester pertama, saya sudah mengambil mata kuliah dari GIC Center. Di tahun kedua, saya mulai mengambil mata kuliah di International Center. Pada tahun ketiga, saya lalu seleksi salah satu program yang dikelola oleh Faculty of Business and Commerce. Lalu, di semester kemarin, yang baru saja usai, saya mengambil mata kuliah di Faculty of Economics dan Faculty of Science and Technology. Dan di semester depan, saya berencana mengambil mata kuliah di Institute of Physical Education. Apa manfaat mengambil kelas di fakultas lain? Ada banyak manfaat. Beberapa diantaranya adalah menambah wawasan dari disiplin ilmu lain dan wawasan ini bahkan dapat membuat kita lebih mengerti, lebih memahami disiplin ilmu kita sendiri. Masalah yang ada di dunia saat ini, begitu kompleks, sehingga untuk menemukan jalan keluarnya, untuk menemukan solusinya, kita perlu memandang masalah ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Gaya interdisiplin dan multidisiplin saat ini sedang menjadi tren. Dan hal ini pula lah yang mendasari program Kampus Merdeka yang digagas oleh Pak Nadiem Makadiem. Di Keo, adalah hal yang umum. Satu mata kuliah diikuti oleh pelajar dari berbagai fakultas yang berbeda. Manfaat selanjutnya berhubungan dengan jenjang akademik, yaitu memperdalam bidang keahlian atau memperkuat fondasi wawasan yang sudah ada. Sejauh ini, saya sudah, ah, maksud saya, saya baru pernah mengambil mata kuliah S1 di Keo, jadi saya belum pernah mengambil mata kuliah S2 dan S3, tapi beberapa kali saya mendapatkan teman sekelas yang anak S2 dan S3. Mereka umumnya adalah pelajar internasional di Keo, seperti saya. Alasan mereka untuk mengambil mata kuliah S1 biasanya adalah mereka belum pernah mengambil kelas tersebut saat mereka masih pelajar S1 di negara asal mereka. Alasan lainnya adalah karena saat ini mereka sedang mempelajari ilmu bidang yang badu, berbeda dari bidang S1 mereka dulu. Saya dulu pernah mengambil mata kuliah pemegaman komputer dan bertemu seorang pelajar S2 yang S1-nya adalah mahasiswi bidang hukum dan saat ini ia sedang mendalami cyber security untuk program S2-nya. Oleh karena itu, ia hendak memperkuat fondasi ilmu komputernya, ilmu pemegamannya, melalui kelas S1 ini. Kemudian teman-teman S1 juga bisa mengambil mata kuliah S2 untuk memperdalam bidang keilmuan teman-teman. Dan bahkan jika teman-teman lanjut S2 di Keo, teman-teman bisa mentransfer kredit tersebut sebagai kredit S2 teman-teman sehingga pendidikan S2 teman-teman nantinya akan menjadi lebih santai. Selanjutnya, dengan mengambil mata kuliah di fakultas lain, kita bisa menjalin hubungan dengan profesor-profesor tertentu. Profesor-profesor tersebut, walaupun mereset bidang yang sama, belum tentu mereka terafiliasi di fakultas yang sama. Misalnya di Keo University, profesor-profesor linguistik bisa ditemukan di Faculty of Letters, Faculty of Science and Technology, Faculty of Environment and Information Studies, dan International Center. Lalu, kita juga bisa memperluas jaringan pertemanan dengan mengambil mata kuliah di fakultas lain. Dan karena Keo University punya banyak kampus, ini juga bisa membuat teman-teman lebih mengenal kampus-kampus lain yang ada di Keo. Lantas, bagaimana cara mengambil mata kuliah dari fakultas lain atau dari sebuah institusi diset di Keo University? Secara garis besar, ini tiga persyaratannya. Apa yang saya sajikan berikut mungkin tampak sedikit berbeda dari panduan resmi dari Keo atau dari fakultas teman-teman masing-masing. Informasi ini saya sajikan sedemikian rupa seperti ini, karena menurut saya pribadi ini lebih mudah dimengerti. Baik, tiga persyaratan itu adalah dosen pengampu kelas tersebut mengizinkan teman-teman untuk mengambil kelas tersebut. Fakultas yang mengadakan kelas tersebut juga mengizinkan, dan fakultas teman-teman sendiri juga mengizinkan. Mari kita bahas mulai dari izin dari fakultas asal kita. Informasi mengenai hal ini tercantum di dalam panduan yang dirilis oleh fakultas kita masing-masing. Di SFC, acuannya adalah Keo SFC Guide. Untuk teman-teman dari fakultas lain, silakan menyesuaikan. Sebagai anak SFC, saya disyaratkan untuk mengambil setidaknya 124 kredit agar bisa lulus, dan yang diwajibkan untuk diambil dari dalam SFC adalah 60 kredit. Artinya, 64 kredit sisanya bisa saya ambil dari mana saja. Bisa dari dalam, atau bisa dari luar SFC, dari fakultas lain. Kemudian, izin dari fakultas yang mengadakan mata kuliah tersebut, satu hal yang penting yang perlu diingat adalah fakultas di Keo ada yang mengadakan pendaftaran kelas setahun sekali dan ada pula yang setahun dua kali. Di SFC, pendaftaran kelas diadakan setiap semester di musim semi dan musim gugur, sedangkan kebanyakan fakultas lain mengadakannya setiap tahun, yaitu di musim semi. Jadi, mata kuliah untuk musim gugur juga perlu didaftarkan di musim semi. jadi aturan amannya, saat hendak mendaftar kelas dari fakultas lain di musim semi, daftarkan juga kelas yang diadakan di musim gugur. Lalu, pastikan juga bahwa kelas yang mau teman-teman ambil tidak melarang pelamar dari fakultas lain. Daftar lengkapnya bisa dilihat di dokumen ini. Dan, mungkin ada peraturan-peraturan lain dari fakultas tersebut, misalnya Faculty of Science and Technology menisyaratkan beberapa formulir yang perlu diisi oleh pelajar dari fakultas lain. Kemudian, kelas International Center biasanya ditujukan terutama untuk mahasiswa-mahasiswi petukaran. Mahasiswa-mahasiswi full-time di Keo boleh mengambil kelas International Center jika mereka sudah minimal di tahun kedua mereka. Oleh karena itu, selain membaca buku panduan dari fakultas sendiri, penting juga untuk membaca buku panduan dari fakultas lain secara seksama. Akan lebih lancar jika teman-teman punya kenalan di fakultas tersebut sehingga teman-teman yang bisa meminta bimbingan untuk memahami buku panduan mereka. Terakhir, izin dari dosen pengampu kelas. Para dosen diberikan kewenangan untuk membuat aturan di kelas mereka. Oleh karena itu, sebelum mendaftar kelas, pelajarlah secara seksama silabus yang ditulis oleh dosen. Silabus bisa diakses di Education Support System di KU.JP dari sebuah rule of thumb, datanglah ke pertemuan pertama, minggu pertama, untuk meminta izin lisan dari dosen untuk mengambil kelas tersebut. Tanyakan apakah proses pendaftaran teman-teman sudah lengkap, apakah masih ada persyaratan lain yang perlu teman-teman penuhi, dan sebagainya. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa mengirim email ke dosen tersebut untuk berkonsultasi sebelum semester dimulai. Jadi bagaimana teman-teman? Cukup singkat dan mudah kan? Kelas apa yang mau teman-teman ambil dari fakultas lain? Apakah teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut mengenai prosedur ini? Silahkan tuliskan komentar teman-teman di bawah. Terima kasih telah menonton!